Jadi, materi tentang kesehatan, seperti yang kita lihat tadi, yaitu kita harus meraih sehat jasmani dan rohani. Bagaimana bisa meraih kesehatan jasmani dan rohani? Kita harus mengikuti pola hidup sehat. Hidup sehat itu harus bersih. Bersih itu adalah kebersihan pangkal kesehatan, kebersihan sebagian daripada iman. Bersih secara fisik maupun sikis. Kalau secara fisik, alat, jarana, dan prasarana yang dikonsumsi secara psikis adalah pikiran atau harus positif thinking. Yang dikonsumsi, pola makan yang sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna atau isi piring. Kemudian waktu makan, yaitu siang pagi sore, sesuai porsi. Kemudian harus memenuhi nilai makanan, yaitu vitamin, ABCDE, dan K, karbohidrat atau hidrat arang. Kemudian protein, lemak, dan air atau mineral. Jadi yang kita makan harus mengandung itu semua yang sudah saya terangkan di situ. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, ada hal yang perlu kalian perhatikan juga tentang narkoba dan kesehatan. Narkoba itu apa? Narkotika dan obat terlarang. Minum obat harus sesuai dosis, sesuai ukuran, resep dokter. Jika lebih, akan menjadi OD atau overdosis. Yang dilarang diminum sembarangan itu adalah narkotika, sabu, ganja, dan lain-lain. Itu mengganggu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.